oke assalamualaikum waalaikumsalam pada saya tanya kini tentang hari kelahiran maulid nabi insyaallah pada pertanyaan saya merasakan berapa bunga nabi karena bulan mulut ini ada itu? sejak bulan mulut sejak lahir nabi sejak bunga nabi karena ini bulan tidak ada bulan lahir nabi alhamdulillah sangat senang terbunga senang terbunga bagi kami sebagai bagian dari anak-anak muda tentunya datangnya bulan maulid ini adalah suatu kegembiraan bagi kita semua terkhusus dimana di bulan yang mulia ini kita mendapatkan sebuah inspirasi dan spirit baru bahwa saat baginda nabi muda itu sudah memberikan sebuah toladan dan cetoh bagi kita semua tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang positif terhadap bagaimana gerakan anak-anak muda terhadap dengan tidak meninggalkan apa yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita para kiai tentunya dengan hadirnya bulan yang mulia ini bagi kami anak-anak muda tentunya sangat senang dan kita sangat bergembira dan ingin ikut dalam euforia kegembiraan ini datangnya bulan maulid pada dekada ini tentu kita harus bersyukur kepada Allah SWT telah diberikan waktu dan kesempatan untuk hidup dan memberiahkan tentunya kelahiran nabi kita Muhammad SAW karena kita yang jauh dari kelahiran beliau tapi kita masih dikasih kekuatan dikasih keimanan oleh Allah untuk mempercayai dan meyakini bahwa nabi Muhammad adalah utusan yang patut kita yakin dan patut kita berada di berapa anak kata dan seperti pada nabi Muhammad SAW sangat matang Alhamdulillah Kau Mereka berada dikada tidak, tidak, tidak tidak, tidak tidak, tidak, tidak tidak, tidak tidak, tidak tidak, tidak mungkin ketiga anak kata-kata Mungkin kelahiran Pustekanjing Nabi ini Kegulah sangat jauh Amar ke Abe Terobarokana Terosafa Atta Pustekanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Setahun waktu Abe Ebarangi Sampurna Odik Kalaben Bedana Maulid Nabi Asolawit Pustekanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya pertama Di tengah maulid Kuleng oleh Kefungaan Sekefungaan genika Minimal lah Dalam satu hari Selalu mendengarkan mahlukiyam Selalu Sallallahu Karena beliau adalah sosok yang Sangat dicintai oleh Umat manusia di dunia Betul Jomak Manabi Sallallahu Kita bisa mendengarkan dimanapun Tetapi ketika masuk bulan maulid Setiap hari Setiap hari Minimal setiap hari Jadi pertanyaan nomor dua Kadisa Kenapa saya harap Di bulan maulid Saya harap Mungkin aku lagi Di bulan maulid Kita Banyak maulid Banyak maulid Bukkona Kangkui nyampung Kangkui nyampung Aku setiap nanti Bukkona Bukkona manis Mungkin bulan maulid Harap berkah di dalam bulan maulid ini Terat ARBO ARBO Mereka berponongan untuk menumbang ... ...mereka berponongan dengan saya. Bukan, saya tidak berponongan seperti ini sebelumnya. Dia hidup kecil, tapi dia tidak dapat ... ...mereka berponongan untuk benda, ...tapi saya akan membangun di sini ... ...dan akan menemukan saya berponongan dengan saya. Menurut saya, dia akan berponongan dengan saya. Dan ini ada daya ini, saya tidak dapat komplit. Harapan kami tentunya kita harus mampu meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Bahwa di saat usia mudanya, beliau sangat memiliki peran dalam segala aspek dan kehidupan. Kalau menurut saya dengan batangnya Maulid Nabi ini, kita perlu untuk memperbanyak pembacaan dan kegiatan-kegiatan Salawat dalam rangka untuk terus menyiarkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Kembali ke awal bahwa di zaman sekarang ini tentu ada banyak kreativitas atau banyak seni budaya yang berkembang, tapi budaya salawatan, hadrah, dan manakiban salawat-salawat yang lain tentu perlu dikembangkan menjadi syi'ar kita. Jadi pertanyaan terakhir, Beremah seumpah masa manggen, mimpian neka seandainya era bui, sarang Rasulullah yang diadak dan pancitingan. Andai beliau berada di hadapan saya, saya tentunya ingin menyampaikan bahwa tidak ada kekuatan dan pengharapan lain terhadap kondisi, situasi, dan keadaan bangsa yang saat ini kecuali kehadiran beliau. Baik, tentu yang pertama, saya akan banyak memohon dan menurutkan kepada beliau ketika meninggal Husnul Khatul. Itu yang pertama. Yang kedua tentu akan meminta bagaimana anak-anak cucu saya sampai dikuatkan, sampai akhir zaman nanti, dikuatkan iman dan taqwanya kepada Allah SWT. Tentu tetap mengagumkan kepada jundungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan paham-paham yang hari ini sudah mulai semarak rupa-rupanya, walaupun kelompoknya kecil, tapi menguasai media sosial. Bagaimana sedikit banyak tentu memiliki misi dalam rangka untuk menghilangkan budaya dan tradisi yang sudah menjadi keyakinan kita untuk kita terus marahkan, untuk terus berkembangkan. Kenapa kira-kira saya atau rakyat? Seandainya yang hadiri dalam keadaan kondisi abu, ini itu salah saja, Kak Kusti Allah. Cokop. Kusti yang kering Nabi, Kak Dintok, segalanya, kenapa saya kering Nabi? Karena kalau berdana Rasulullah, kalau berdana kusti yang kering Nabi, kita semua, kaparengan rahmat, benikmat. Napa pula ini saya bentar? Cokop ampun. Kalau bener badan kusti yang kering Nabi, kalian tumpuan cukup dari segalanya. Alhamdulillah, sangat senang menabih yang rabuwi saranku kusti yang kering Nabi. Karena yang pasir rabuwi, kering Nabi, yang suatu nikmat yang luar biasa dari Allah SWT. Tak bisa nafas atau rakyat ini. Tak bisa diunggapkan dengan kata-kata. Tetap asam bunga, tetap. Tidak bisa diunggapkan dengan kata-kata. Terima kasih. Terima kasih. Tidak bisa diunggapkan dengan kata-kata. Tidak bisa diunggapkan dengan kata-kata. inti kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka kula terroh ia cerena kereka kebahagiaan hakikat tak. Kebahagiaan sesungguhnya. Maka kebahagiaan ini apakah itu tak hakikat ke Rasulullah? Artinya, kula tahu ini caranya mengunggapkan kebahagiaan bila ngedukkan ke Rasulullah. Karena setiap tingkah lakunya kula garam. Kikurang kia. Untuk membahagiakan Rasulullah sampai kula kosong. Eh, apa? Para bahagia. Maka saya tahu kebahagiaan kemudian saya mengajari kebahagiaan dan saya malah kebahagiaan. Maka kebahagiaan itu tak. Kau tidak bisa. Bukan berhadapan. Bukan berhadapan pun. Tidak dibahas lagi. Kosong. Encik Zakir dengan kula mengucapkan arwah salim nali umat. Tidak ada. Tahun ini kula tahu. Cuma kula teruk bahagiaan sesungguhnya dan tidak ada apa. Mereka pula mula bisa mencari kula kebahagiaan. Maka kebahagiaan kena. Eh, khususnya kita akan kira-kira serupa. Maka kena. Tidak bisa dengar kata-kata. Tidak bisa dengar kata-kata. Tidak bisa. 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 Terima kasih telah menonton